kita awali dengan definisi USB 8206 merupakan sebuah modul yang memiliki pelengkapan seperti microcontroller yaitu sebuah chip yang didalamnya sudah termasuk prosesor, memori dan juga akses ke DBIO sehingga secara langsung dapat menggantikan arduino ada pun fungsinya adalah bisa sebagai client ke wifi atau access point untuk hunger default yang digunakan oleh program ini menggunakan antikombang selain itu kalian bisa memplash programnya langsung untuk beberapa program luar dengan menggunakan tool yang dicontrol sebagai berikut ada dua folder disini pertama kita buka folder untuk mendownload tool flashing nya klik disini lalu masukkan file bin yang terdapat di folder rtbin disini kita lihat tampilannya berubah menjadi hijau lakukan langkah ini di tiga file selanjutnya selamat menikmati 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 lalu i months selamat menikmati selamat menikmati untuk tegang kerja modul ini menggunakan tegangan 3,3 pole kita membutuhkan logik komporter jika ingin bekerja dengan tegangan lima pole seperti pada gambar ini namun untuk jenis lain bisa terhubung langsung ke tegangan lima pole menggunakan port USB ada pun jenis ESP8266 ini diantaranya tipe series seperti pada gambar Wemos not MCU dan ESP2 dan pembahasan terakhir ialah langkah-langkah untuk instalasi bot USB 8266 disini kita menggunakan software Arduino IDE sama klik file pilih preference lalu copy paste tekan URL ini setelah itu klik OK selanjutnya klik tools pilih bot dan pilih bot manager di kolom atas ketikan OSP8266 ada beberapa versi disini yang bisa kalian saib selamat menikmati selamat menikmati Jika sudah selesai, kembali ke menu Tools, pilih OSP Box. Pilih bot yang sesuai dengan modul kalian. Sebagai contoh di sini, saya menggunakan modul OSP versi 0.0 CU.1.0. Untuk frekensi, pilih yang 80 MHz, dan botnya pilih yang terdeteksi di komputer atau laptop kalian. Sekarang, kita uji coba program menggunakan kodingan yang sudah ada di library Arduino IDE. Kita coba menggunakan program sample Blink sambil melihat reaksi modulnya. Kita verify dulu, setelah itu baru di upload. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat jangkir! Terima kasih telah menonton! jadi pada modulnya berkedip sesuai pada koordinat bling yang barusan kita upload tadi dengan ini, maka modul RSP8266 kita siap digunakan untuk next video, kita ke project IoT menggunakan modul RSP8266 ini sekian dari saya, sampai ketemu di lain kesempatan terima kasih Terima kasih telah menonton!